Intro Eh kamera YEEEY Kamera? Buah anti panas nih Nih, ini dongah mau jualan deh Nih, ini dongah mau jualan Tidak, saya mau jualan Tidak, Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Di pagi yang Sejuk ini Gue kembali lagi di Lotemat Pintaro, kali ini gue Bakalan ikut Dalam perjalanan ke Pulau Pari Bersama tim Lotemat Pintaro Terlihat Panitia sedang menyiapkan Bahan-bahan makanan Untuk dibawa dalam perjalanannya Gue pun ikut serta Untuk membantunya Untuk menyiapkan Disini gue menaiki Bis TNI Angkatan Uludara Memang yang disewa Untuk pemberangkatan Sampai ke kalian Setelahnya gue naik bis Disini pun aku mulai Mencari yang namanya Mister Denny Akhirnya bis pun jalan Untuk menuju ke pelabuhan Yang terjadi suatu kegaduhan Dan disanalah penyebabnya adalah Si Mister Denny Dan disitulah aku mulai mengenal Mister Denny Mister Denny ini merupakan Manusia yang sangat jenaka Setibanya kami di Muara Ake Kami untuk siap-siap untuk turun Dan sampailah kami di pelabuhan Kali Adem Setelahnya sampai di pelabuhan Kali Adem Gue pun turun untuk melihat-lihat Kondisi untuk pelabuhan yang sedang direnovasi Kali Adem Mister Denny dan teman-teman lainnya Sedang menyiapkan isi perut Disana mereka pada foto-foto Bercanda-canda Pemandangan di pelabuhan Kali Adem Membuat gue juga melihat keramaian Di kota ini Kondisi yang sangat padat Melayan bersandar perahunya Gedung-gedung bertingkat Pokoknya kalian habis Sampai di pelabuhan Kuara Ake Atau dibilang Kali Adem Lanjut Gue langsung naikin pelapal Menuju ke Pulau Pari nya Satu persatu Teman-teman dari Lotemat Bintaro Menaiki kapal Dan kapal pun disiap-siap untuk otw Untuk Pulau Pari Keramaian di dalam kapal Dan teman-teman Lotemat Bintaro Merabaikan sisi kapal Merabaikan sisi kapal Perjalanan yang membuat lelah Mereka pun banyak yang tertidur Dan akhirnya mereka terkembang Sampai banyak yang tertidur pulas Sampai tidak sadar Bahwa dirinya sedang dikerjai oleh tempat-tempatnya Kasiat Kasiat Pulau Pari Pulau Pari Pulau Pari Sekarang kita ke Pulau Pari Mungkin 4 tadi guys Benar-benar Mungkin Pari nya lagi bersama Selamat datang Selamat datang Selamat datang Kami pun berlanjut Dan tiba di Pulau Pari Di sini kami ketemu dengan warga Selagus menunjukkan jalannya Gue udah sampai di Pulau Pari Gue udah sampai di Pulau Pari Tau gak Hei ada warga asli sini Yang bakalan teman-teman gue Di sekitar Pulau Pari Rencana kita diajak kemana nih pak? Ini aja lah Ke penginapan dulu Penginapan Bapak ini airnya air apa pak? Air kolom Air kolom Guys ternyata ini bukan air laut Dari kolom Kita lanjut ke penginapan dulu Kata penginapan Silahkan pak Ayam Kami lanjutkan perjalanan Menuju Perkidapat Selagi dalam perjalanan Perkidapat Pemandangan laut di Pulau Pari Pantai di Pulau Pari Sangat indah Kehubungan dan kerana teman-teman Tetap terjalan Dan akhirnya kami tiba di penginapan Dan melanjutkan perjalanan Mengelilingi Pulau Pari dengan bersepeda Keseruan mengelilingi Pulau Pari Saat terlihat dari teman-teman lo temat Bintaro Sampai-sampai mereka menjadikan Sepeda itu menjadi sepeda motor Wah men Gua mau CBR nih Oke guys Satu, dua, tiga Oke Ngebut, mas Wow Lumayan, ceng Keasian alam Udara yang masih segar Ini sangat terasa di Pulau Pari ini Membuat kami nyaman saat bersepedaan Mengelilingi Pulau Pari Saking seru dan asiknya Kami bersepeda Kami pun akhirnya letih dan kelelahan Dan pada akhirnya kami pun dibotos Selepas bersepedaan Kami pun dihidangkan oleh makan siang Sambil bercanda tawa dengan Mr. Danny Yang sangat cenakai Setelah itu kami pun melanjutkan untuk snorkeling Dalam perjalanan mengambil pelampung Dan alat-alat snorkeling lainnya Kami pun diserukan oleh Mr. Danny Guys, guys, mau kemana, guys? Kamu mau mancing? Kamu mau kemana, guys? Kamu mau kemana, guys? Kamu mau kemana? Guys, guys, kita mau kemana? Gue mau mancing, udah mau palet dong Selain mendapatkan alat-alat snorkeling, kami pun melanjutkan perjalanan untuk ke perahu. Selamat datang di South and Trat, tumpah tempat terakhir. Selamat datang di South and Trat, kali ini gue jalan-jalan bersama Lotte Mas Bintaro. Dan kami pun tiba di tempat area snorkeling Untuk menikmati indahnya bawah laut Keindahan laut kota Jakarta Masih banyak di pulau seribu ini Contohnya ikan-ikan kecil ini Terdapat di pulau seribu Serabis snorkeling kami pun bermain Di pantai pasir perawan Sambil menunggu Sunset tiba nanti sore Keindahan pantai ini Sangat menawan Lautnya lepas Ombaknya gak ada Airnya pun jernih Kami pun tanding untuk berendam di pantai pasir perawan ini Dan bermain mempat-mempatan di pantai Airnya cukup bersih banget Saya sadar kami bermain Ternyata Sunset pun tiba Disinilah kami Menyelesaikan bermain kami Di pantai Pulau Pari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!